Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Muhammadul Albab Mahasiswa S1 Management Dengan nomor induk mahasiswa 43121110063 Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan Pengoperasian aplikasi Akurat 5 Untuk memenuhi tugas mata kuliah akutansi berbasis komputer Mulai dari pembuatan dan perekaman database Kemudian proses tutup buku Kemudian perekaman transaksi Hingga rekonsiliasi bank Sebelum mulai Kita harus menginstall aplikasi Akurat 5 Kemudian kita juga harus menyiapkan dokumen Excel Yang berisi data Dimana nanti dokumen ini akan dimasukkan dalam database nanti Dalam proses perekaman database Langsung saja Kita buka aplikasi Akurat 5 Langkah pertama yaitu kita buat data perusahaan baru Ini kita pilih lokal Terus Untuk lokasi berkasnya Ini terserah mau ditaruh di mana Kalau saya Saya taruh di Titeh kemudian di ABK Dan namanya Saya kasih nama Titeh data Cont ещё Transvert Cont tu 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 setelah membuat database kita masuk dengan user Supervisor dan kata kuncinya sama yaitu Supervisor Ayo kita masuk di persiapan singkat pakai bahasa Indonesia Oke kita pilih persiapan simbol nahir lanjut kita rekam mata uang yaitu rupiah day tukarnya satu negara Indonesia simbolnya rp Hai klik lanjut Hai di langkah kedua ini kita mengisi data perusahaan kita sesuaikan dengan yang ada tradisional yaitu PT data prima Hai alamatnya jalan imam Hai ponjil karawaci Hai tak merang Hai tanggal mulai kita pilih 30 bulan sebelas 2012 dan tahun fiskalnya kita nolkan Hai David period kita tetap sesuai dengan tanggal sekarang Hai mata uang rupiah kita klik lanjut Hai masuk ke seri faktor pajak kita masukkan sama seperti yang ada di soal Hai tempataceutRI Lo lanjutnya bisa gunakan nilisnya TN-5 PK kpusuman nilisnya lonik 06-0-5 ё-0-4 == 7 kemudian EnPB-A-nya 0-6 Ayo kita copy taruh dibawahnya Hai tanggal penghubungan PKP kita sesuaikan sama yang di soal nolakan 2010-2014-2014 jenis usahanya tas laptop Hai gusbd-nya yaitu 52.000 Hai lanjut Hai nih langkah keempat kita sisakan dua akun ini yaitu Open balance equity dan return earnings yang lainnya kita hapus secara hapusnya bisa klik kanan hapus Hai atau pakai hapus disini Hai hapus-hapus Ayo kita sisakan dua akun tersebut Open balance equity dan return earnings nah sudah kemudian kita impor bekas kita pilih disini sesuai Hai data Excel yang telah kita siapkan tadi kita pilih yang data perusahaan Open lalu ambil data Hai diambil data ini kalau paling atas kita hapus kemudian Hai kemudian dan definisikan akun satu persatu nomor akun Hai pilih nomor akun Hai nama akun Hai nama akun terus tipe akun Hai tipe akun Hai bang tapi lekas dan bank kemudian Hai order current asset aktifa lancar lainnya Hai akun receivable Hai akun pihutang Hai inventory Hai persetiaan fix aset Hai aset tetap Hai akumulated Hai akumulasi penyusuh hutan kemudian Hai order set Hai aktifa lainnya hai 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 akun Hai hutang hutang ya akun hutang order current liability Hai hutang jangka panjang Hai hutang jangka panjang Hai ekuiti ekuitas Hai nyakuitas terus apa yang masih banyak income pendapatan accumulate Haiko Hai Flash sel HPP expense beban order income ini expense beban tetap order income pendapatan lain order expense beban lain klik ok saldonya kita pilih yang saldo awal ya dafud tidak ada kita import data pastikan data yang terimpor sebanyak 61 data klik ok ekuitas saldo awal kita samakan kita 32 0 1 eh 32 0 kurang 1 return earnings kemudian kita cari di atas sini akun nah ini labah ditahan kita kita habis kemudian kita cari yang di training kita ubah kita ubah menjadi 3 3 1001 yang bunyi tadi labah ditahan kemudian kita klik ok nah disini kita ubah jadi 3 1001 abetan ini juga 3 31 001 nah selanjutnya kita klik lanjut masuk ke step kelima step kelima kita isi disini hutang usaha pihutang usaha pembayaran penjualan di muka berarti 21 100 hutang usaha habis itu terus ini pihutang usaha 11 103 kemudian diskon penjualan 41 001 adalah baru kita realisir dan tak terrealisir kita lewati klik lanjut masuk ke langkah ke-6 langkah ke-6 kita isi disini diskonnya 2 hari diskon 10 punya 30 langsung enter kemudian 5 20 sesuai dengan yang ada di soal saja terus 30 ini langsung enter dan untuk COD kita langsung enter saja selesai kita rekam pajaknya kodenya T namanya PPN di keterangannya pajak pertambahan nilai sebesarannya 10% pajak penjualannya 21104 pajak pembeliannya 11108 11108 selesai kita lanjut ke step ke-7 itu step ke-7 kita langsung pilih disini di mode pengirimannya kita ada Tiki dan jnt jnt selesai klik lanjut masuk ke langkah ke-8 langkah ke-8 ini kita import lagi seperti sebelumnya kita pilih Excel kita pilih yang customer open ambil data hapus yang atas karena ini nanti tidak bisa dibaca di aplikasi accurate kita definisikan satu persatu nomor kode ini kita nama pelanggan nama pelanggannya nama pelanggan mata uang mata uang harusnya mata uang mata uang mata uang definisi ke rupiah kemudian ada saldo awal saldo awal juga pajak satu ini pajak pertama pajak pertama definisinya ke ppn oke letter food ini kita pilih yang umum selesai kita import data pastikan data yang terimpor ada tiga selesai klik lanjut masuk ke step ke 9 kita juga import lagi dari berkas Excel yang sudah kita siapkan pilih Excel terus kita pilih yang supplier sekarang supplier ambil data seperti biasa hapus yang bagian atasnya dan juga kolom-kolom yang tidak terisi kita hapus juga karena ini juga tidak akan terbaca di aplikasi nanti hapus selesai kita definisikan lagi nama pemasok nomor pemasok nama nama pemasok mata uang mata uang seperti tadi definisi ke rupiah oke saldo awal ke saldo awal juga pajak 1 pajak pertama definisi ke ppn juga oke selesai kita import data pastikan yang data yang tersebut 1 selesai kita lanjut masuk ke step 10 kita lewatin lanjut step 11 kita juga lewatin lanjut masuk ke step 12 step 12 kita di isi 11 106 eh 11 106 persediaan berantakan penjualan 4 11 23 retur penjualan 4 100 2 diskon barang penjualan ini 4 100 1 akun barang penjualan persediaan barang dagang ini 51 harga pokok penjualan hpp returnya persediaan barang sama seperti sebelumnya akun biaya 9 100 3 akun barang belum ditagi 211 01 hutang aksesoris selesai klik lanjut step 13 kita pilih rata-rata lanjut step 14 kita impor lagi kali ini kita pilih yang inventory atau persediaan kita ambil data kita kita hilangkan yang kolom kosong ini dan yang atas sama seperti sebelum sebelumnya kemudian kita definisikan satu persatu lagi nomor nomor barang deskripsi deskripsi barang kuantitas 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 terus unit unit juga pilih yang unit satu biaya karena tidak ada abaikan total biaya total biaya juga harga penjualan harga jual ini definisi harga jual satu dan pajaknya pada pajak penjualan kita pilih BPN oke tipe barangnya persediaan eh kamu nampil persediaan import data pastikan data import 3 selesai lanjut masuk ke langkah 15 nampil 15 juga import juga kita pilih yang eh text fish asset nomor 5 ambil data seperti tadi hapus bagian atas definisikan lagi ini golongan aktifa tetap umur aktifa umur ekonomi metode penyusutan fiskal pakai yang metode penyusutan pajak strike line berarti garis lurus double declining saldo menurun not depreciation tidak depreciation oke selesai kita klik hilang langsung import data pastikan data yang terimpor sebanyak 19 15 langkah 15 selesai kita masuk ke langkah ke 16 langkah ke 16 kita import lagi kita pilih yang fix asset type yang nomor 6 kita ambil data seperti sebelumnya yang atas dihapus kemudian kita definisikan lagi tipe aktifa tetap pajak golongan aktifa tetap pajak tidak disusutkan berarti tidak disusutkan tidak disusutkan bangunan permanen kebangunan permanen golongan 1 garis lurus ada juga disini golongan 1 kedua garis lurus ada juga disini klik ok setelah ok ini hilang berarti langsung import data pastikan 5 data yang terimpor selesai lanjut masuk ke step ke 17 kita import juga kita pilih yang fix asset ambil data seperti sebelumnya yang paling atas dihapus kita definisikan lagi tipe aktifa tetap tipe aktifa tetap tanah menjadi tanah kendaraan ya kendaraan 1 peralatan kantor peralatan ok terus yang ini kode aktifa tetap kode aktifa terus itu keterangan keterangan aktifa tanggal pembelian pakaian tanggal pembelian tanggal pemakaian tanggal pemakaian umur umur bulan aktifa tahun metode penyusutan ada juga metode penyusutan tidak tidak apresiasi berarti sama tidak terdepresiasi terus kemudian metode garis lurus pilih metode garis lurus ok setelah itu kita lihat ke bawah masih ada lagi akun aktifa akun aktifa juga sama kita pilih akun aktifa tanah iya tanah kendaraan juga kendaraan sama peralatan juga sama peralatan kantor ok terus akumulasi depresiasi akun akumulasi depresiasi akun penyusutan kendaraan kita klik akun penyusutan kendaraan peralatan juga sama peralatan kantor kita sesuaikan seperti itu saja kemudian akun beban depresiasi definisinya sama beban kendaraan ya kendaraan beban penyusutan atau samakan dengan kodenya saja terus ini beban peralatan 62 105 ok sumber dana sama sumber dana juga yang terakhir akun sumber dana akun sumber dana labah ditahan sama labah ditahan ok selesai ini klik hilang berarti langsung import data pastikan data yang terimpor jumlahnya 3 kemudian lanjut langkah 18 kita lewati langkah 19 juga dan selesai pembuatan database sudah selesai kemudian kita cek laporan masuk ke buku besar kita klik neraca saldo klasik sesuaikan tanggal seperti yang di input tadi 30 bulan 11 2012 termasuk saldo 0 kita klik ok pastikan jumlahnya sekian 27 47 627 375 0 4 setelah selesai kita akan melakukan proses tutup buku untuk proses tutup buku atau closing akhir bulan kita pilih menu aktivitas kemudian kita pilih yang periodik kita pilih proses akhir bulan bulannya kita pilih november seperti yang kita pilih tadi kemudian tahunnya 2012 12 rupiah nilai tukarnya satu kita klik oke proses akhir bulan setelah selesai kita klik oke lagi sudah hit kita sudah melakukan proses tutup buku akhir bulan selanjutnya kita akan masuk ke proses transaksi untuk transaksi yang pertama ini merupakan transaksi penerimaan penjualan maka dari itu kita klik menu penjualan setelah itu kita pilih yang penerimaan penjualan disini kita sesuaikan customer namanya yaitu PT cemerlang kemudian nomor formnya kita sesuaikan juga yaitu 01 garing CR payment date kita sesuaikan juga yaitu tanggal berapa ini 02 12 2012 saya pakai tahun 2012 kita copy paste antara payment date dengan check date kita samakan kemudian ini kita centang dan total diskonnya klik kanan kita klik diskon write off muncullah informasi diskon informasi diskon 2 per 10 dan jumlahnya 660 jumlahnya sudah 660 kita masukkan disini sudah bener ya 2 per 10 n per 30 sesuai dengan soal langsung kita masukkan dan akun diskonnya yaitu diskon penjualan kita klik manual diskon penjualan oke kemudian kita calculate pastikan jumlahnya juga sama yaitu 32 3 40 juta kemudian kita simpan dan tutup kemudian kita masuk ke transaksi kedua transaksi kedua ini juga sama yaitu penerimaan penjualan kita pilih menu penjualan kemudian kita masuk ke penerimaan penjualan juga langsung kemudian kita rekam pilih cp facer dinanti nama formnya 02 CR sudah sesuai tanggal pembayarannya yaitu 0 5 bulan 12 tahun 2012 payment date kita samakan dengan cek date nya kemudian kita klik bayar sini kemudian total diskon nya klik kanan diskon info and rate off 2 per 10 and per 30 sudah sesuai 1 98 32 3 akun diskon nya yaitu disk 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 penjualan oke kita calculate dulu totalnya pastikan sama yaitu 9 702 ribu sama kita simpan dan tutup selesai kemudian masuk ke transaksi ketiga transaksi ketiga ini masuk transaksi pembelian kita pilih pembelian kemudian ini masuk faktur pembelian kita pilih vendor nya yaitu PT langit biru kemudian nama form nya kita sebagai ini invoice number nya kita isi 01 garing PC invoice date nya yaitu kita sesuaikan sama soal bulan 7 bulan 12 2012 kita samakan dengan ship date nya term nya kita pilih 5 per 20 dan per 30 kemudian item nya kita rekam di description saja time travel sebanyak 12 unit unit price nya 500 ribu eh kebanyakan 5 diskon nya 0 text nya T jumlah nya 6 juta kemudian yang B itu ada grand puluh grand puluh jumlah nya 10 unit price nya 800 ribu diskon yang ada ini 8 juta kemudian yang C kita rekam tray jumlah nya 8 unit 300 300 kebanyakan kebanyakan beras diskon nya 0 T pajak 2 400 totalnya yedul kita hitung disini eh lupa belum rekam beban kita klik beban akun nomor nya kita pilih 51 51 ribu harga pokok penjualan jumlah nya yaitu 200 notch nya kosong 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 sudah pastikan jumlah nya 18 240 kita cek amount nya sudah semua 7 9 12 kita kemudian kita simpan dan tutup selanjutnya masuk ke transaksi keempat transaksi keempat ini juga sama kita masuk di faktur penjualan nah ininya kita pilih grand samudera butik nomor insuaianya kita sesuaikan yaitu 01 karing ftc invoice date 08 bulan 12 2012 2012 kemudian kita copy paste ke ship date nya terus kita rekam barangnya time travel time quantity nya yaitu 10 ini nya sudah sama diskon nya 0 pajak nya t 7 juta 500 kemudian barang yang kedua time travel eh kok time travel mana grand volume jumlahnya 12 unit price nya 1 juta 300 sudah sama kemudian kita item ketiga item ketiga tray oke kuantiti nya 9 unit price nya 550 udah sama 4950 kemudian ini ada barang baru yaitu aksesoris kita pilih barang baru disini untuk rekam yang baru karena ini non persediaan kita pilih non persediaan keterangannya kita pilih aksesoris oke eh bentar kita hapus dulu kita ulang ya karena tadi lupa untuk merekam akun-akun kita ulang lagi ini sudah ada namun kita rekam pakai barang baru lagi kita pakai kode c2 kita keterangannya kita isi dengan aksesoris kita pakai double s kemudian pilih akun-akun nah ini yang lupa untuk saya rubah tadi yaitu menjadi 21101 hutang aksesoris kita klik oke oke saja kemudian kita isi unit price nya sebesar 140 250 kenapa jat eh pastikan jumlahnya disini yaitu 3109275 selesai kita simpan dan tutup kemudian masuk di transaksi kelima ini masuk kategori pembelian yaitu pembayaran pembelian kita pilih vendornya PT langit biru form nya disini tertulis 01 karing cp kemudian payment date nya tanggal 10 bulan 12 2012 kita samakan dengan cek date nya kemudian disini kita pilih yang 19 kita centang disini kemudian discount amount nya discount amount nya kita klik kanan kita pilih informasi discount karena disini jumlahnya masih salah harusnya 9 50 maka ini kita betulkan dulu kita klik 2 kali tadi terus kita betulkan term nya em mohon no kita tutup dulu ini tidak term nya kita ubah kita simple dan tutup kemudian kita masuk ke pembayaran pembelian PT langit biru nomor form nya kita sesuaikan lagi 01 garing jp ininya 10 12 2012 copy paste pilih yang 19 diskon namanya kita pilih informasi diskon dan sudah berubah 950 ribu kita masukkan jumlah diskon nya ini akun diskon diskon penjualan klik ok kemudian kita simpan dan tutup selesai kita masuk ke transaksi ke enam transaksi ke enam ini masuk di kategori penjualan penjualan namun sebelumnya kita cek dulu di termnya kita lihat di faktur penjualan eh gak usah disini kita langsung masuk saja di penerimaan penjualan kita pilih ini dan nanya grand samudera butik payment date nya tanggal 10 bulan 12 2012 kemudian kita samakan juga disini 10 bulan 12 tahun 2012 kemudian ini yang 23 juta total diskon nya kita klik kanan white off dan ternyata sudah sesuai maka kita pilih kita masukkan 462 akun diskon nya diskon penjualan klik oke kita cek mon pastikan jumlahnya 22 638 kemudian simpan dan tutup selesai transaksi yang ketujuh ini caranya kita masuk di aktivitas cash dan bank kemudian di penerimaan kita rekam deposit deposit bank BNI voucher nya kita sesuaikan disini tertulis 04 garing CR date nya yaitu tanggal 11 bulan 12 12 12 2012 memonya kita tulis penerimaan uang muka penjualan CV Fajar dinanti kit ini kita pilih 21107 customer jumlahnya yaitu 8.500.000 lemon nya gak ada kita rekam satu lagi yaitu 21104 BPN keluaran ada BPN keluarnya disini jumlahnya yaitu 850 nah selesai kita simpan eh sebelum itu kita calculate dulu pastikan jumlahnya yaitu 9.350.000 selesai kita simpan dan tutup setelah itu kita masuk ke transaksi yang ke 8 transaksi yang ke 8 ini masuk kategori faktur penjualan kita pilih yang penjualan kemudian masuk faktur penjualan lah karena ini termasuk pelanggan baru dan di bar secara tunai kita rekam dulu nama pelanggannya yaitu pelanggan baru setelah itu kita pilih penjualan pajak kita pilih pajak pertambahan nilai klik oke kita sesuaikan nombornya yaitu 05 garing CR terus invoice date-nya yaitu tanggal 12 bulan 12 2012 shift date-nya kita samakan sesuai dengan soal item-nya kita input mulai dari travel time quantity-nya 7 unit price-nya 1.400.000 text-nya ada selesai grand grand 10 sebesar 8 unit-nya 1.800.000 selesai item ketiga yaitu tray tray jumlahnya 3 950.000 kemudian ada aksesoris kita pakai yang C 2 aksesoris jumlahnya 1 1 3 5 2 50 ini T pastikan jumlahnya yaitu 2 9 903 7 7 5 kalau sudah selesai kita simpan dan tutup sebenarnya tadi langsung dibayar juga bisa namun kita pakai simpan dan tutup saja terus kemudian kita masuk ke transaksi 9 transaksi 9 ini masuk kategori transaksi retur pembelian maka kita masuk ke menu pembelian klik retur pembelian vendor namenya PT langit biru kemudian ini ya kita pilih yang 01 FPJ oke retun nomornya disini tertulis 65 karen FPJ date ini yaitu 20 bulan 12 2012 ini kita bersamakan samakan tanggal 20 2012 2012 2012 deskripsinya yaitu retur kena karena rusak kemudian kemudian deskripsi kita pilih yang travel time apakah anda ingin mereduh semua barang tidak kuantitinya kita sesuaikan cuma 1 500 bersama yang kedua yaitu grand polo apakah di 500 barang tidak kuantitinya cuma 1 800 ribu kita simpan dan tutup oke selesai transaksi yang kesembilan dan sekarang waktunya untuk rekonsiliasi bank dan sebelumnya kita masih ingat ada satu faktur penjualan yang belum kita bayarkan yang seharusnya waktu itu kita bayar namun kita hanya klik simpan dan duduk oleh sebab itu sebelum kita rekonsiliasi bank kita bayar terlebih dahulu faktur penjualan tersebut caranya yaitu di daftar kemudian penjualan klik faktur penjualan tanggalnya kita sesuaikan 01 01 2012 dan hanya yang belunas kita hilangkan lah yang ini yang pelanggan baru karena bersifat COT dan tunai seharusnya waktu itu sudah dibayar tapi kita belum bayarkan maka kita bayar sekarang kemudian kemudian formnya kita sesuaikan 05 jr payment date yaitu tanggal 12 2012 2012 kita samakan dengan ini ada disini selesai kita simpan dan tutup sudah kita tutup setelah itu kita pilih menu kas dan bank kemudian kita masuk ke rekonsiliasi bank pilih banknya yaitu bank BNI tanggalnya kita sesuaikan yaitu 31 bulan 12 2012 ini yang tadi sudah muncul kemudian kita cek semuanya totalnya yaitu 179 5 95 24 6 25 namun belum selesai sampai disini kita perlu rekam yang order deposit terlebih dahulu kita rekam deposit to bank BNI kita ganti JSG atau jasa giro nya date nya yaitu tanggal 31 bulan 2012 memo nya jasa giro okon nya kita pilih 81 maaf 81 000 pendapatan bunga sebesar 19475 314 0 simpan dan moment of belum di ini nah kemudian kita simpan tutup setelah itu kita rekam order payment nya order payment bank BNI voucher number nya disini ATM tertanggal nya 3 1 bulan 12 2012 memo nya yaitu administrasi bank jumlah nya sebesar kita akun nya dulu 9100 beban administrasi bank jumlah nya yaitu 110 ribu kita kalkulate dulu jangan lupa kemudian simpan tutup nah setelah itu kita tanggal rekonstrisi nya kita ketik uang 31 bulan 12 2012 muncullah yang kita rekam berarti kita klik juga ada selisih kita sesuaikan angkanya yaitu 198 9 60 5 60 di soal ini tertulis bulat namun karena disini ada 25 kita sesuaikan sama saja selisih satunya menjadi 0 kemudian klik save and close sudah rekonsiliasi bank sudah dilakukan sekian yang dapat saya presentasikan mungkin masih banyak kekurangan dalam presentasi kali ini oleh sebab itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam